Alhamdulillah, kita lanjutkan lagi pembahasan kitab Syarh Qaturnada Karya Imam Ibn Hisham Alhamdulillah, kita selesaikan dulu kemarin, masih ada matan, sudah selesai, itu belawunna, sekarang berarti Tuh dua, iya, kalau ila yasudunna, kalau lanya lanafi, nahi, berarti majizum kan, tapi anggaplah kita ceritakan tanpa lah Jadi, taruh yinna itu mirip dengan ceritanya tubelawunna Bedanya, kalau tubelawunna adalah waw jamaah, taruh yinna adalah ya mu'anatatil mukhotobah, itu saja bedanya Jadi, taruh yinna itu aslinya adalah, taruh, taruh, aslinya kan, kemudian sambungkan dengan ya mu'anatatil mukhotobah, yaitu ya dan nun Maka jadinya apa, jadi alif kembali ke, alif kembali ke asal, yaitu kembali ke siapa, iya, paham kan, jadinya apa, taruh, apa jadinya A, apa, taruh yinna, apa, taruh yinna, iya kan, sama ini, tak tubuh, jadinya Tak tubuh, jadinya, tak tubuh yinna, tajelisu, kan sama ini, tak tahu yinna, taruh yinna Taruh, taruh yinna, paham kan, kemudian kenakoedah, iya berharokat sebelumnya, fatha, maka diubah menjadi alif, jadilah Begini jadinya, taruh yinna Paham kan, itu jadinya Iya, kemudian setelah itu, ketemu dua huruf Tukun, lo, iya, sama, iya, sama, ah, alif, mana yang hilang, alif, kan dia juga ada bukti, jadinya A, jadilah, taruh yinna, sampai disini gak ada masalah, memang begitu jadinya Masalah adalah ketika masuk nun taukit Kan ini proses sebelum jadi nun taukit, memang sudah begitu prosesnya Jadi dia sudah punya, empat langkah, langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga, langkah keempat Itu sebelum ada nun taukit, tambah nun taukit, tambah lagi prosesnya Jadi kalau ditambah nun taukit, jadinya apa? Taruh yinna, taruh yinna Paham kan, iya, ini rohnya dari kasro ya Karena untuk menunjukkan siapa yang hilang, alif Sekarang ketemu berapa nun? Tiga nun, maka nun rohpah di hilangkan Jadinya? Jadinya? Ya? Taruh yinna Begin Akhirnya ketemu dua sukun Ya, sama, sebab Nun yang pertama dari nun taukit Karena asalnya ini adalah kalau dibuka Begitu jadinya Jadi ketemu nun sukun sama ya Ketemu nun sukun sama ya Apakah dihilangkan ya? Paham kan? Ya, seharusnya kan dihilangkan karena huruf il Il lah ketemu dengan huruf se Sehat, tapi bisa dihilangkan? Disini tidak bisa karena tidak ada apa? Bukti karena fatah ini adalah bukti dari siapa? Alif Berarti tidak ada bukti kalau ya hilang nanti Maka tidak boleh hilang Kalau tidak boleh hilang, maka di Harokati Itu langkah terakhir Ya kan? Harokati ya itu dengan harokat yang sejenis dengan ya Apa yang sejenis dengan ya? Kasro Iya kan? Jadilah apa? Jadilah apa? Nah itulah yang di buku itu Taroyinna Fa'imma taroyinna Itu dia jadinya Jadi kalau antumirat Ini taroyinna adalah Fi'il mudari Marpu Kalau tidak ada ala penasub dan penjazim sebelumnya Wa'alamaturopihin nun al-mahdupah Nun yang di Hilangkan Karena ketemu tiga Nun Itu hilang dia Kalau tidak ada ala penasub dan penjazim Kalau ada ala penasub dan penjazim Langsung hilang karena ada ala penasub Hilang karena ada ala penjazim Nun nun taukit Ya mu'annatat ilmu kotobah Fa'il Begitu Eropnya Paham kan? Jelas ini pembahasan? Ini jadinya Sama dengan La Yasudunnak Ini juga Ya kata Sebenarnya asalnya adalah Yasuddu Ini asalnya Sebelum jadi itu Yasuddu Kalau masuk nun taukit ya Yasudanna Yasudanna Tapi ketika kita bilang Yasudunnak Berarti ada masalah Ini berarti Fi'il mudari nya Tidak bersambung langsung Dengan nun Taukit Karena Kalau bersambung langsung Den nun taukit Pasti fatah Tapi ketika Datanglah fatnya begini Yasudun Dunnak Doma Sebenarnya kan Sebenarnya kan Kalau bersambung Tuhan langsung Den nun taukit Maka dia fatah Sekarang malah dia Doma Itu menunjukkan Berarti fiil mudari Sekarang apa? Mukrob Bukan Mabeni Kalau Mabeni Yasudu Yasudu Begitu Sambung langsung Yang bawa jemaah Sambung langsung Yang bawa jemaah Kan begitu Yasudunnak Yasudunnak Begitu jadinya Ya kan? Sambung langsung Yang bawa jemaah Yasudunnak Yasudunnak Kalau tidak ada Allah penasab Dan penjajam Ketemu tiga nun Kan begitu Kalau ada Berarti tidak ada cerita Ketemu tiga Nun Ini ketemu tiga nun Maka yang hilang nun mana? Nun mana? Nun rapah Jadinya? Hah? Ya? Yasudunnak Begitu Yasudunnak Setelah itu ketemu dua? Sukun Siapa itu? Waw dan nun Taukit Apakah boleh hilang waw? Lihat dulu Ada bukti enggak? Kalau dia hilang Boleh enggak waw hilang? Boleh kenapa? Nah ini bedanya dengan yang Taruh yinna sama tubulawunna Harus untuk bedakan itu Jadi kalau tubulawunna Enggak boleh hilang waw Itu tubulawunna waw jemaah Tadinya sukun Tapi di doma Karena ketemu dua sukun Paham kan? Kalau ini Yasudunnak Yasudunnak Ketemu dua sukun Nun sama waw Hilang waw kan? Kenapa? Karena ada bukti nanti Kalau waw hilang Jadinya Jadinya apa? Jadi ini doma Adalah menunjukkan Waw itu yang hilang Makanya enggak ada fatah Kalau untuk fatah Apa buktinya waw hilang? Kan begitu? Jadi-jadinya itu Yasudunnak ini Ini jadinya Ini adalah Jadinya Jadi langkahnya Jadi langkahnya Lebih sedikit Daripada itu Daripada yang kemarin Tubulah Lebih sedikit Paham kan? Karena ini langsung ketemu Tiga nun Hilang nun Kemudian ketemu dua sukun Langsung hilang waw Waw kan ada apa? Bukti Jelas ini? Sekarang Kalau antum irab ini Yasudunnak Kalau antum irab adalah Fi ilmu dari marfu Tetapnya nun yang dihilangkan Jadi tetap tapi hilang Karena ketemu tiga Nun Bukan begitu Jadi tetap nun Bukan hadpun nun Paham kan? Tetapnya nun Subutun nun Al-Mahdufah Tetapnya nun yang dihilangkan Kan begitu alamat rupanya Kemudian nunnya nun taukit Dan Mana fa'ilnya? Fa'ilnya adalah Waw jama'ah yang dihilang Dihilangkan Karena ketemu dua Sukun Ini yang paling Ini repot-repot Iropnya jadinya Karena ada yang dihilangkan Ada waw yang dihilangkan Ada nun dihilangkan Jelas ini? Paham Nabil? Semua kata yang bersambung Waw jama'ah Begitu semua ceritanya Dan begitu jadinya Misalnya Yak tubuna Yak tubuna Sambungkan coba dengan fi'il Dengan nun taukit Langsung jadi Yak tubuna Yak tabun Dan diubah yang lain Itu sorob Ini nahbu ini Harus nahbu Huruf terakhir saja Yang diubah Paham Nabil? Yak tubuna Langsung jadi Yak tubuna Bia jilisuna Bia jilisuna Jadi begitu semua jadinya Ini cerita ini kias Antum bisa ceritakan Di semua fi'il yang bersambung dengan waw Jadi semua fi'il yang bersambung dengan waw Semua fi'il yang bersambung dengan ya Begitu Cuma penulis Tidak mencontohkan yang sohi Akhirnya Ya Kalau belah contohkan Lebih sempurna lagi Kan Belah cuma mencontohkan waw kan Sementara yang mu'tal Belah contohkan waw Belah contohkan juga apa? Ya Contoh waw Tubelawu Tubelawunna Contoh ya Taruh yinna Sementara yang huruf terakhirnya sohi Belah cuma contohkan siapa? Belah contohkan siapa? Ya sudunna Kan begitu Seandainya belah contohkan juga satu yang ya Sudah sempurna Berarti kita butuh satu Butuh satu kan ya Misalnya tak tubina Ceritanya sama dengan waw Tidak ada bedanya Karena waw jemaah sama Ya mu'anatatil mu'kotoba Sama Bedanya Kalau waw didomah Kalau ya sebentar Kita coba lihat Taktubina Masuh nun taukit Ini Iya Jadinya apa? Taktubinanna Paham kan? Ketemu tiga nun Apa yang terjadi nabi? Dihilangkan rupa Jadinya Taktubinanna Begitu jadinya Setelah itu Pahari Hilangkan Ya kenapa bisa? Nggak maksudnya Kenapa ya hilang? Taktubinanna Hilang nun tau? Karena ketemu tiga Nun Tidak karena Gimana alasannya orang Arab Tidak ada huruf Dalam bahasa kata Dalam bahasa Arab Tiga huruf sejenis Berturut-turut Tidak ada Yang ada itu cuma dua boleh Sekarang Taktubinanna Kan hilang nunnya Nun apa? Jadinya Taktubinanna Setelah itu Apa yang hilang? Iya Kenapa? Kenapa? Bukan Bukan Tidak cocok Kenapa kira-kira hilang Ya Tadi disini Disini Kenapa hilang Wau Tidak ada Lupus ini Kan sampas Tama ceritanya Kan langkahnya begini Tadi kan Yasudunanna Hilang nungkar Ketemu tiga nun Kan begitu Jadinya Yasudunna Setelah itu Kita hilangkan Wau Jadinya Yasudunna Kenapa hilang Wau Tidak ada yang Lupus tadi Kenapa hilang Wau tadi Nabil? Ini Hilang Wau Siapa? Nun Sukun Sambau Sukun Mana Nonsukun? Di Nontas Ini Ada Nonsuk Sukun Terus ada Bukti Begitu Jangan langsung Ada bukti Hilang Jadi Ini Hilang Ya Kenapa? Karena Bertemu Dua Sukun Jadi Hilangkan Yaknya Jadinya Terus ada Bukti Jadinya Satu Bina Ini yang Masalah Nanti Jadi Ada Hilmudori Bersama Nontaukit Malah Kasro Berarti Nanti Kita Bisa Simpulkan Begini Itu Hilmudori Sebenarnya Kalau Bersama Nontaukit Kan Kita Sudah Buku Di Atas Itu Akhirnya Itu Bisa Domba Bisa Fatah Bisa Kasro Paham Kan Kapan Didomba Kalau Ada Wau Jamaah Yang Dihilangkan Kapan Difatah Kalau Tidak Bersambung Dengan Apapun Nontaukit Bersambung Langsung Kapan Dikasro Kalau Ya Muka Toba Jadi Lihat Bacanya Kalau Tak Tubun Oh Mereka Berarti Atau Kalian Maknanya Kan Ada Bau Hilang Tak Tubun Kamu Perempuan Tak Tubun Satu Orang Saja Karena Dia Nontaukit Bersambung Langsung Inilah Bentuk Bersambungnya Nontaukit Dengan Fiil mudari Yang Selama Ini Yang Kita Tau Itu Yang Belum Ada Wau Belum Ada Ya Paham Kan Belum Baru Yang Bersambung Langsung Sekarang Adalah Kalau Tidak Bersambung Langsung Kalau Tidak Bersambung Langsung Maka Jadi Jangan Bila Mabini Kenapa Karena Tidak Bersambung Langsung Iya Tidak Bersambung Langsung Secara Takbir Kan Kemarin Bersambung Langsung Walaupun Secara Takdir Ini Tidak Bersambung Langsung Secara Takdir Karena Semuanya Hilang Secara Lapat Langsung Gak Langsung Gak Secara Langsung Sambung Langsung Secara Lapat Tapi Tidak Secara Takdir Karena Di takdirnya Ada banyak Hilang Ada Nun Hilang Ada Wau Hilang Ada Ya Hilang Kan Begitu Dipaham Kan Itulah Dibilang Belok Katakan Di matan Kemarin Syarat Ilmu Dari Mabini Di atas Fathah Kalau Bersambung Dan Taukid Itu Harus Mubasyarah Labdan Watakdiron Harus Bersambung Langsung Secara Lapat Dan Secara Takdir Paham Ini Artinya Kalau Tidak Bersambung Langsung Secara Lapat Dan Secara Takdir Mu'rob Mu'rob Jelas Matannya Ini Belum Katakan Kita Bisa Jadi Soleh Soleh Katakan Bisa Dikatakan Berarti Af'alul Khumsah Itu Kalau Bersambung Nuntau Kit Adalah Mu'rob Ya Pasti Karena Kalau Af'alul Khumsah Pastikan Nuntau Kit Tidak 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 Kemudian Kemudian Bisa Kita Ambil Kembali Tukimari La Tatabi Anni Ini Kan Masalah Kenapa Itu Bertemudah Sukun Sebenarnya Tatabi Anni Apakah Antum Tidak Berasa Itu Ketemudah Sukun Ketemudah Sukun Apa Itu Sukun Ya Kan Kalau Aman Ketemudah Sukun Hilang Kan Begitu Kalau Ya Aman Juga Ketemudah Sukun Hilang Berarti Sisa Masalah Siapa Alif Ya kan Itu Kita Belum Singgul Kemari Sengaja Supaya Ini Sampai Dulu Kesini Kan Sebenarnya Bisa Bersambung Waw Ya Waw Ya Atau Bersambung Alif Kalau Ini Ketemudah Sukun Hilang Itu Juga Ketemudah Sukun Hilang Karena Bisa Hilang Kalau Tidak Bisa Hilang Maka Haruk Haruk Seperti Itu Belawun Sama Taroyinan Yaitu Dua Bentuk Kalau Bisa Hilang Yaitu Ada Bukti Hilang Kalau Tidak Bisa Hilang Yaitu Tidak Ada Bukti Apa Haruk Dilakukan Haruk Sekarang Tinggal Satu Adalah Alif Tata Tata Bia Ni Itu Kan Ketemudah Sukun Pada Ujungnya Kenapa Alif Hilang Kan Begitu Kan Ini Tata Bia Ni Ketemudah Sukun Alif Sama Sebah Kenapa Alif Hilang Padahal Ada Bukti Kan Tata Bia Ada Bukti Kan Apa Itu Kenapa Hilang Artinya Kalau Antum Hilang Alif Bisa Kan Ada Buktinya Padahal Kenapa Anda Hilang Alasannya Dua Dua Itu Alasannya Alasan Pertama Karena Akan Samar Dengan Yang Bersambung Langsung Karena Kalau Bersambung Langsung Kan Yaktubanna Kan Begitu Coba Yaktubani Antum Hilang Alif Apa Jadinya Yaktubani Hilangkan Alif Apa Jadinya Kan Jadinya Juga Yaktuban Sama Kan Iya Kan Antum Paham Yang saya Ngomong Ini Kan Begini Anggaplah Kita katakan Begini Iya Kita Buat Disini Iya Tato Sambung Sambung Nunt Langsung Kan Yaktuban Kan Begitu Kan Ini Dipat Dipat Sekarang Juga Saya Bila Begini Atau Ya Bisa Tubani Kan Begitu Hantu Menghilangkan Alif Apa Jadinya Kan Itu Ban Ban Sama Gak Antara Ini Sama Ini Akan Sama Nanti Ini Pake Alif Atau Pake Kan Begitu Ini Bersambung Langsung Atau Tidak Sama Kan Karena Sama Sama Fath Fath Memang Ini Adalah Bukti Dari Alif Yang Hilang Nah Ini Adalah Bukan Bukti Dari Alif Yang Hilang Karena Memang Tidak Ada Alif Sam Paham Kan Makanya Alif Tidak Boleh Hilang Kan Akan Sama Dengan Bersambung Langsung Beda Kalo Wau Hilang Karena Sebelum Menuntau Kita Beda Hilang Sebelum Menuntau Kita Sementara Alif Hilang Sebelum Menuntau Kita Mata Akan Samar Nanti Orang Tidak Tau Ini Pelakunya Dua Atau Satu Itu Alasan Pertama Akan Samar Antara Yang Alif Atau Yang Dua Orang Atau Yang Satu Yang Bersambung Langsung Atau Tidak Itu Alasan Pertama Dipaham Kan Iya Tapi Itu Alasan Bisa Dijawab Juga Dari Nun Kan Nanti Lihat Nun Kalau Nun Yang Bersambung Langsung Kan Fathah Nun Yang Bersambung Tidak Langsung Berarti Kas Kasro Kan Yaktubanna Yaktubanni Kan Begitu Dari Nun Alasan Itu Bisa Dijawab Kalau Itu Alasan Yang Kedua Dan Ini Alasan Yang Paling Sering Dipakai Orang Arab Memaafkan Alif Walaupun Ketemu Dua Sukun Jadi Dia Tidak Maafkan Wau Dia Tidak Maafkan Ya Tapi Alif Dia Maafkan Ini Masalah Juga Orang Arab Ini Iya Tapi Ini Sebenarnya Bukan Orang Arab Orang Arab Cuma Ngomong Langsung Tidak Yang Pake Teori Yang Punya Teori Ini Yang Kasih Begitu Alasan Jadi Orang Arab Itu Memaafkan Yang Namanya Alif Kalau Ketemu Dua Sukun Buktinya Apa Banyak Kata Dalam Bahasa Arab Ketemu Dua Sukun Mereka Tak Hilangkan Seperti Kata Dolin Seperti Kata Apa Kata Dol Dolun Itu Kerem Dua Sukun Asalnya Dolun Ini Ada Dua Lam Sini Dolun Menjadi Dolun Jadi Anda Hilangkan Alif Padahal Ketemu Dua Sukun Contoh Lain Dabah Dabatun Dabatun Ini kan Sebenarnya Dabah Ketemu Dua Sukun Yaitu Huruf Badan Siapa Alif Tapi Dia Hilangkan Kenapa Alif Dia Maafkan Alif Dia Maafkan Maka Disini Juga Alif Dia Maafkan Jadi Alasan Kedua Adalah Orang Arab Memaafkan Alif Kalau Ketemu Dua Sukun Gitu Saja Jadi Oh Saya Ketemu Dua Sukun Ini Saya Maafkan Kalau Kamu Paham Kan Kalau Mau yang Bila Saya Ketemu Dua Sukun Ini Antara Dua Ada Buktimu Kalau Dibilang Ada Hilang Kalau Dibilang Tidak Ada Kukasih Kukasih Kukar Paham ini Ini Kalau Mau Sama Siapa Iya Kalau Alif Dimaafkan Jelas ini Jelas Berarti Tinggal Syarah Yang Sudah Bisa Untuk Paham Ini Matan Inilah Masalah Yang Mau Disingkap Juga Disyarah Kita Baca Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Assalatu Assalam Ala Rasulillah Wa Ala Alihi Wa Sohbihi Wa Mantabihahum Bihsalin Ila Yawm Dinn Amma Ba'd Kola Ibnu Hisham Rahimallah Rahimallah Ta'ala Lama Faradtu Mintikri Alamatil Ismi Wabayanin Kisamihi Ila Mu'rabin Wabayaniin Wabayanin Inkisamih Inkisamil Mabaniin Minhu Ila Maksurin Wamaftuhin Wamatmumin Wamaukufin Syarattu Fi Zikril Fi'li Fadakartu Annahu Yan Qasimu Ila Thalathati Aqasamin Madin Wa Mudari Wa Amrin Fadakartu Likulli Wahid Minha Alamatahu Alamatahu Dallata Alamatahu Alamatahu Dallata Alayhi Wahukmahu Thabita Lahu Min Biyak Min Bin Wai Rabin Masya Syarat Kata Belum Lama Faradtu Mindikri Tatkala Saya Selesai Dari Menyebutkan Alamatil Ismi Tanda-tanda Isim Wabayanin Kisami Dan Menjelaskan Perbaginya Ila Mu'robin Wa Mabini Kepada Mu'rob Dan Mabini Untuk Isim Wabayanin Kisamil Mabini Minhu Dan Pembagian Terbaginya Mabini Darinya Ila Maksur Ada Mabini Di Atas Kasro Wa Mabtuh Ada Mabini Di Atas Fatha Wa Matmum Ada Mabini Di Atas Domah Wa Maukub Dan Ada Mabini Di Atas Berhenti Maksudnya Sukun Maukub Artinya Sukun Dipahami Ini Maukub Jadi jangan Sampai Apa lagi Ini Maukub Maukub Itu Berhenti Dibilang Berhenti Kan Kalau Sukun Itu Artinya Orang Tidak Bergerak Iya Artinya Ini Bahasa Lain Untuk Sukun Untuk Sukun Paham Pertakif Syarot Tadkala Selesai Dari Semua Itu Untuk Ism Tadi Itu Semua Syarot Maka Saya Mulai Saya Mulai Fidikri Dalam Menyebutkan Al Fi'li Fi'li Belum Mulai Menyebutkan Fi'li Maka Saya Sebutkan Ini Mudah Bagi Kita Cuma Tinggal Cerita Yang Meluasnya Lagi Dan Saya Sebutkan Untuk Setiap Salah Satu Darinya Alamat Tahu Tanda Tandanya Ad Dalata Yang Menunjukkan Alihi Atasnya Masing-masing Boleh Sebutkan Tanda Maddi Apa Tandanya Mudari Apa Tandanya Amar Apa Tandanya Dan Hukumnya Yang Tetap Untuknya Min Binain Berupa Mabininya Wa Irobin Atau Mu'robnya Ini Masya Allah Terus Masuk pada Fiil An An Yakabalata Ta'at Ta'nis Sakinah Kaqoma Wa Ka'ada Takulu Ka'amat Wa Ka'adat Wa Anna Hukmahu Fil Asli Albin Al-Fathi Kama Mathalna Baik Baik Mulai Mulai Dari 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 Hal Tersebut Dengan Fiil Maddi Pada Kartu Maka Saya Sebutkan Anna Alamat Tahu Bahasanya Tandanya Ayyak Balat Ta'at Tanithi Asakinah Dia Bisa Menerima Ta'at Tanith Sakinah Ka'koma Wa Ko'ada Seperti Ko'ma Dan Ko'ada Ta'kul Kamu Katakan Ko'mat Wa Ko'adat Itu Tandanya Di Fiil Maddi Wa Anna Hukmahu Bahasanya Hukumnya Fil Asli Pada Asalnya Al-Bina'u Al-Fathi Itu Asal Fiil Maddi Ini Penting Pernyataan Ini Asal Daripada Fiil Maddi Mabni Datas Fathah Kama Mathalna Sebagaimana Yang Kami Contohkan Wa Kodaya Kerujuan Dan Kadang Dia Keluar Darinya Kadang Dia Keluar Darinya Ila Dom Kedommah Jadi Kadang Keluar Dari Fathah Kemana Kedommah Pertanyaannya Kapan Jawabannya Setelanya Wadhali Ka'idat Tasolat Bihi Wawul Jemaah Demikian Itu Kalau Bersambung Dengan Wawul Jemaah Jadi Kalau Ada Di Ilmati Bersambung Den Wawul Jemaah Maka Keluar Dari Fathah Kemana Dommah Ka'ul Lika Seperti Ucapan Kamu Komu Wa Ko'adu Aul Ila Sukun Masyaallah Atau Keluar Kesukun Maksudnya Dari Fathah Keluar Kemana Sukun Wadhal Lika Demikian Itu Ida Tasolabihi Abdomirul Marfu'ul Mutaharik Jika Bersambung Dengannya Dommir Marfu'ul Yang Berharokat Anda Tau kan Dommir Marfu'ul Yang Berharokat Tafain Bisa Tatitu Nafa'ilina Itu Dan Nunis Niswa Yang Yang Ada Disorop Dommirufa Yang Berharokat Maka Langsung Sukun Kekolika Seperti Ucapan Kamu Kumtu Ini Namanya Tafail Kumtu Ko'adu Tafail Kumna Nafa'ilin Ini Na Menunjukkan Fa'ilin Banyak Pelaku Wa Ko'atna Wa Niswa Kumna Wa Ko'atna Ini Nafa'il Nafa'il Untuk Perempu Perempuan Inilah Mabninnya Fi'il Mahdi Tidak Ada Yang Keluar Dari Tiga Ini Kemudian Summa Kola Wa Tarakhwas Min Dhalika Annalahu Thalatha Halatin Addammi Wal Fathi Was Sukuni Wa Kodabayyantu Dhalika Walamma Kana Min Al-Aq'al Al-Madi Maktulifa Fi Fi'liyatihi Nasostu Alayhi Wanabbahtu Ala Annal Asohha Fi'liyatahu Wahua Arba'u Kalimatin Nikmah Wa Bi'sah Wa'asah Wa Laysah Maka Talakhwas Tersimpulkan Mindalika Dari Pernyataan Tadi Itu Sebelumnya Annalahu Bahasanya Untuknya Yaitu Fi'l-Madi Untuk Fi'l-Madi Salah Sahalatin Untuk Fi'l-Madi Itu Tiga Keadaan Ad-Dom Kadang Dia Membani Di Atas Dommah Tadi Kalau Bersama Dan Waw Iya Kan Al-Fat Was Sukun Fatah Dan Sukun Sukun Kalau Bersama Dommah Mutaharik Fatah Berarti Kalau Tidak ada Waw Tidak ada Dommah Berharokat Wa Kodabayyantu Dhalik Dan Saya Telah Menjelaskan Hal Itu Iya Itu Mudah Walamma Kana Minala Af'alil Madhiyah Dan Tatkala Dari Fi'l-Madi Makh Makh Tulipa Fi'liyatih Ada Yang Diperselisihkan Akan Kepi'liannya Wah Jadi Ada Dari Fi'l Itu Diperselisihkan Kepi'liannya Anda Iya Ini Fi'l atau Bukan Nasos Tu'alai Maka Saya Menaskan Atasnya Maksud Menaskan Menyebutkannya Iya Saya Menaskan Atasnya Nas itu Menyebutkan Dengan Jelas Terang Iya Karena Makna Nasos Artinya Ad-Duhur Nampak Iya Nampak Jadi Jadi Bisa Itu Juga Maknakan Artikan Saya Menampakkan Kata Memunculkan Dalam Contoh Dan Saya Ingatkan Bahsanya Yang Sohi Yang Kuatnya Fi'liyatuhu Kefi'liannya Jadi Belum Sebutkan Yang Diperselisihkan Tapi Belum Sudah Kuatkan Fi'il Kan Belum Berkata Fi'il Asah Berdasarkan Pendapat Yang Kuat Wahua Arba'u Kalimat Dan Yang Belum Sebutkan Adalah Empat Kata Yang Diperselisihkan Kefi'liannya Tapi Yang Benarnya Fi'il Nima Bisa Asa Laisa Ternyata Laisa Ini Temannya Karena Itu Diperselisihkan Kefi'liannya Iya Kita Baca Dulu Sedikit Fa'amma Ni'ma Wabi'sa Fadha'bal Farra'u Wajama'atun Minkufiyyina Ila Annahuma Ismani Fa'istadallu Ala Thalika Bidukhuli Harfil Jarri Alayhima Fikawli Ba'dihim Fakada Bushyra Bibintin Wallahimah Hiyabi Bini'mal Waladu Fakawli Akhara Fakada Fakada Sara Ila Mahbubatihi Ala Himari Bati' Sirri Himarin Bati' Sayri Himari Bati' Sayri Himarin Himarin Bati' Sayri Ni'mas Sayru Ala Bitsal Ayru Wa Amma Laysa Fadha'bal Fadha'bal Farisi Fil Fil Haliba Fil Habiyyati Ila Annahuma Harfu Fil Fil Halabiyyati Fil Halabiyyati Ila Annaha Arfu Nafin Bimanzilati Mana Nafiyah Watabi'ahu Ala Dhalika Abu Bakrin Ibnu Shugoyr Wa Amma Asah Ibn Shugoyr Ibn Shugoyr Apa Ibn Shugoyr Shugoyr Go Shugoyr Shugoyr Apa Shugoyr Okoh Saya kira Seperti sebagian orang Arab Dia ganti Kob Dengan Go Jadi Kadang mereka bilang Hadhaq Kok Dan dia bilang Hadhaq Go Saya kira Oh itu begini Antum dari keturunan sana Shugoyr Shugoyr Terus Lihat baik-baik Lihat baik-baik Sampai situ Besok baru kita tahu Sohinya Karena orang yang pendapat Kata belok Jadi ada empat kata Yang diperselisihkan Fa'amma Ni'ma Dan bi'isa Ini dua kata pertama Ada pun ni'ma Dan bi'isa Maka Al-Faro Berpendapat Dan sekelompok Dari orang Kufah Bahsanya Keduanya adalah Isim Jadi malah bukan fi'il Kalau Al-Faro Dan orang Kufah Dia adalah Isim Dan mereka berdalil Ala dali ke atas Hal tersebut Bidukuli Harfil jari Alaihima Dengan masuknya Huruf jar Pada keduanya Kepada ni'ma Dan bi'isa Kan Adanya huruf jar Berarti tanda dia adalah Siapa Isim Fiqou li ba'dihim Dalam ucapan Sebagian orang Arab Wa qode bussyiro Bibintin Dia telah diberikan Kabar gembira Akan kelahiran putri Dia telah diberikan Kabar gembira Bahwa anakmu Adalah perempuan Apa langsung dia bilang Wallahi Karena orang Arab Jahiliyah Tidak suka anak perempuan Mereka malu Kalau istrinya melahirkan Anak Perempuan Iya Dia bilang Wallahi Demi Allah Mahiya Bi ni'mal Walad Demi Allah Dia itu Tidaklah Anak yang Ni'mat Tidaklah Dia itu Anak yang Ni'mat Artinya ini Bukan ni'mat ini Diingkari Anak perempuannya Bi ni'mat Itu syahid kita Bi ni'mat Kemasukan huruf J Itu menunjukkan Dia siapa Isim Wa qali akhor Dan perkataan Yang lain Orang Arab Yang lain juga Wa qodesaro Ilamah Bubatih Dia sedang Berjalan Kepada Orang yang Dia cintai Perempuan yang Dicintai Maksudnya Ceweknya Gitu ya Orang Makassar Bila ceweknya Pacarnya Dia sedang Pergi menuju Mahbubatihi Perempuan yang Dia cintai Tapi masalahnya Allahimarin Bati'isair Di atas Keledai Yang lambat Sekali jalannya Antum Tawalah Rizki Kalau disana Sudah ada Mencintai Menunggu Pasti Itu mau cepat Cepat Sampai Ya kan Rizki Tapi ternyata Dia naik keledai Yang Lambat Jalannya Ini masalahnya Dia Langsung Dia ngomong Ni'mas Sair Sebaik-baik Perjalanan Ala bi'sal Air Di atas Seburuk-buruknya Kendaraan Ini perjalanan Terbaik Karena menuju Ya si Layla Tahu Rizki Iya Tapi Kendaraannya Tidak mendukung Tahu kan Jadi dia bilang Adalah Jangan sampai Yang antum Ingat Adalah yang Dicintai itu Yang Menjadi Poinnya Adalah Ala bi'sa Bi'sa Kemasukan Siapa Huruf Jir Ala Berarti Dia adalah Isim Ini Katanya Al-Faro Dan Sekelompok Orang Kufa Nanti Ini Dia tulis Dia tulis Di Halab Di sebuah Negeri Yang Bernama Halab Iya Sebagaimana Dia juga Punya kitab Yang berjudul Al-Bagdadiyat Karena Dia tulis Di Bagdad Jadi Dia kasih Judul Nama Tempat Dia tulis Di situ Dia kasih Nama Jadi Al-Farisi Berpendapat Iya Dalam Al-Halab Bahasanya Dia Harp Jadi Laisa Itu Huruf Harpun Nafin Huruf Penafian Biman Zilati Ma'an Nafia Sama Dengan Siapa Ma'an Nafia Itu Dia bilang Dan Diikuti Belau Dalam Pendapat Itu Oleh Abu Bakar Ibn Syukair Abu Bakar Yaitu Ahmad Ibn Hassan Ibn Syukair Salah Seorang Alim Ulama Nahmu Di Negeri Bagdad Di Negeri Bagdad Diikuti Oleh Iya Ini Untuk Laisa Wa Amma Asa Satu lagi Ada pun Asa Maka Orang-orang Kufa Berpendapat Ila Anna Harpa Tarodjin Itu Asa Huruf Tarodji Huruf Bermakna Semoga Biman Zilatila Allah Sama Dengan Siapa La Allah La Huruf Atau Fiil Huruf Bittipak Huruf Berdasarkan Kesepakatan Jadi Menurut Orang Kufa Kan La Allah Sama Asa Sama Artinya Sama Sama Bermakna Semoga Kalau Begitu Dia Juga Huruf Dia Juga Adalah Huruf Mereka Diikuti Dalam Hal Tersebut Oleh Ibn Sar Yaitu Muhammad Ibn Sarri Ibn Sahal Abu Bakar Juga Salah Satu Dari Ulama Bahasa Arab Di Negeri Bagdad Juga Sama Karena Dulu Rata-rata Ulama Bahasa Arab Itu Di Luar Arab Di Luar Arab Iya Semuanya Dulu Begitu Karena Yang Meneliti Bahasa Arab Itu Semua Luar Arab Kalau Orang Arab Mereka Ucapkan Bahasa Arab Langsung Iya Bahkan Kadang Orang Arab Tidak Belajar Bahasa Arab Walaupun Dia Sudah Belajar Kitab Yang Lain Jadi Kalau Ditanya Irob Dia Tidak Tau Kenapa Baca Begitu Saya Diajarkan Ibuku Dari Lahir Begitu Kalau Orang Arab Karena Mereka Dari Kecil Bahasa Arab Makanya Kalau Kita Pergi Ke Arab Sibuk Kita Baru Data Langsung Nahwu Sorob Langsung Dia Stres Lihat Kita Kamu Nahwu Sorob Saja Nah Sementara Dia Nanti Sudah Jadi Pengajar Kadang Baru Belajar Nahwu Dan Sorob Anda Tapi Jangan Untuk Ikuti Kalau Begitu Bisa Juga Seperti Mereka Langsung Saya Akid Nanti Tidak Paham Paham Anda Makanya Kebanyakan Ulama Bahasa Arab Ulama Bahasa Adalah Di Luar Arab Di Luar Arab Nah Nanti Yang Sohinya Sudah Disyaratkan Di Matan Dan Akan Disebutkan Nanti Bantahan Dalil Dari Orang Yang Berpendapat Insya Allah Akan Kita Sebutkan Di Pertemuan Kita Besok Insya Allah Ada Pertanyaan Tidak Ada Alhamdulillah Subhanallah Alhamdulillah Dari